Belasan orang Kabupaten Pandeglang, Banten yang mengikuti aliran sesat kini ditahan di kantor polisi. Pemerintah Kabupaten Pandeglang berencana akan membina mereka dengan pendekatan keagamaan. Inilah kegiatan aliran sesat Balakasuta yang diikuti 16 orang warga dari Kabupaten Pandeglang, Banten. Mereka mengikuti ritual mandi di air, tapi tanpa busana di penampungan air perkebunan sawit. Padahal peserta terdiri dari 5 perempuan dan 8 laki-laki, bahkan ada yang di bawah umur. Kini ke-16 peserta ritual yang merupakan warga kampung pemukiman, berada di Mapolres Pandeglang untuk dimintai keterangan. Sementara PMK Pandeglang meminta agar semua pihak tenang dalam menanggapi kasus ini, dengan adanya sejumlah orang yang terjerumus aliran sesat. Bupati Pandeglang berjanji akan memberikan pembinaan bagi anggota aliran sesat Balakasuta. Kita akan perbaiki mereka untuk bisa bekerjasama dengan MWI, kembali ke jalan Allah seperti apa, apakah selama ini jauh menutup diri, jauh dari sentuhan program pemerintah, atau mereka menutup diri selama ini, sehingga melakukan kegiatan yang kita tidak ketahui, dan setelah kita ketahui, mereka akan kita bina. Sejumlah pihak masih akan mengkaji aliran tersebut dengan melibatkan kejaksaan PMK Pandeglang dan MUI Kabupaten Pandeglang. Hasil kajian untuk memutuskan apakah aliran tersebut sesat atau tidak. Dari Lebak Banten, Siti Marufa, TV One mengabarkan.